Halo teman-teman pecinta satwa, macan tutul atau leopard, dan anjing liar khususnya yang hidup di Afrika atau sering disebut African wild dog atau juga painted wolf adalah dua hewan pemangsa yang berbahaya. Keduanya bisa dibilang merupakan penggambaran sebuah perselisian abadi antara klan kucing dan klan anjing. Nah, dalam video kali ini, Admin akan membahas pertarungan dan perbandingan antara macan tutul dan anjing liar Afrika. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Penatang Liar dulu. Perbandingan Ukuran Macan tutul punya tubuh dengan panjang sekitar 1 hingga 2 meter, dari kepala hingga ekor. Tingginya sekitar 50 hingga 70 cm, beratnya mencapai 90 kg, tubuhnya berotot dan kuat. Tubuh macan tutul dipenuhi bulu belang, berwarna kuning keemasan dengan pintik mawar hitam, mirip seperti jaguar. Sedangkan anjing liar Afrika punya tubuh dengan panjang sekitar 1 meter. Tingginya mencapai 75 cm, beratnya sekitar 35 kg. Tubuh anjing liar dilapisi bulu belang, warna hitam dan putih agak kekuningan. Secara ukuran, macan tutul lebih besar ketimbang anjing liar Afrika. Perbandingan Kemampuan Macan tutul adalah pemburu yang dingin. Mereka memangsa apa saja yang ditemukannya. Macan tutul bisa berlari hingga kecepatan 58 km per jam. Mereka ahli memajak pohon. Bisa berenang meski tidak suka menyentuh air. Indra penglihatan, pensiuman dan pendengarannya tajam. Kakinya kokoh, dilengkapi cakar gajam yang multiguna. Mulutnya dilengkapi taring gajam yang biasa digunakan untuk mengalahkan mangsa dan meropek daging. Macan tutul sering terlihat mengintai dari balik semak, mengejar mangsa, menangkapnya dengan cakar, dan mengalahkannya dengan gigitan. Setelah mangsa tak berdaya, macan tutul menyeretnya ke atas pohon. Kemampuan mengangkat mangsa ke atas pohon hanya dimiliki oleh macan tutul, di mana ia bisa mengangkat mangsa yang lebih berat dan besar ketimbang tubuhnya sendiri. Tak jarang, macan tutul juga memburu mangsa dari atas pohon, di mana ia akan terjun dari atas dan mengagetkan mangsa di bawah pohon. Anjing liar Afrika adalah pemburu yang ganas. Mereka bisa berlari dengan kecepatan 70 km per jam. Tubuhnya yang kecil membuat mereka sangat lincah namun kuat. Berburu secara berkelompok dan mengalahkan mangsa dengan cara yang mengerikan. Anjing liar memanfaatkan gigi tajamnya sebagai senjata. Mereka tipu pemangsa yang tidak mudah menyerah dan sangat ambisius. Anjing liar berburu secara berkelompok. Mereka mengejar mangsa, memocokkannya, menjatuhkannya perlahan, dan memakan mangsa dengan cepat. Meski mangsanya masih dalam keadaan hidup sekalipun. Jarang sekali ada mangsa yang berhasil kabur dari kejaran anjing liar Afrika. Menurut Laman Discover Wildlife, anjing liar jadi pemburu yang punya rasio kesuksesan tertinggi, mencapai 85 persen. Sedangkan macan tutul ada di posisi keempat dengan persentase 38 persen. Macan tutul mungkin lebih elegan dalam berburu, Namun dengan anggota kelompok yang banyak dan agresifitasnya, anjing liar punya kemampuan yang lebih hebat ketimbang macan tutul. Perbandingan cara hidup Macan tutul menghabiskan waktunya di atas pohon, keliling di tanah untuk berburu, dan mengawasi daerah kekuasaannya. Macan tutul adalah ewan penyendiri, jarang bersosialisasi kecuali dalam masa kawin. Mereka tidak suka menyentuh air. Anjing liar Afrika menghabiskan waktunya untuk berkeliling, mencari mangsa, dan menetap dalam kondisi tertentu saja. Misalnya saat ada petina yang melahirkan anak-anaknya di dalam lubang tanah sebagai sarangnya. Mereka hidup secara berkelompok dan sangat sulit ditaklukan, bahkan oleh singa dan haina sekalipun. Anjing liar punya kehidupan yang lebih baik ketimbang macan tutul. Dengan kelompok yang banyak, mereka bisa bertahan hidup, dan siap tempur jika bertemu pesaing lainnya. Perbandingan jenis mangsa Macan tutul akan memangsa apa saja yang mereka temui, dan bisa dijadikan santapannya. Mulai dari hewan besar, hingga hewan kecil, juga dimangsa. Sedangkan anjing liar, lebih suka berburu mangsa dengan ukuran menengah. Mereka berburu untuk anggota kelompok yang banyak, sehingga ukuran tubuh mangsanya harus disesuaikan agar cukup untuk anggota kelompoknya. Tentu jenis mangsa macan tutul lebih beragam ketimbang anjing liar Afrika. Perbandingan pesaing Musuh macan tutul adalah singa, haina, dan anjing liar. Sementara citah, serigala, dan pemangsa lainnya berada di bawah macan tutul. Anjing liar punya pesaing yang sama. Singa, haina, dan macan tutul jadi pesaing terberat mereka. Terkadang citah juga dapat menjadi masalah bagi para anjing liar. Jika keduanya bertarung, siapa yang akan menang? Di Afrika, macan tutul dan anjing liar akan bertarung saat bertemu. Macan tutul bisa dengan mudah membunuh satu ekor anjing liar, mengingat ukurannya yang lebih besar dan kuat. Namun anjing liar hidup secara berkelompok dan mereka bisa dengan mudah memocokkan macan tutul untuk kemudian mengeroyoknya. Keduanya saling mengalahkan, tergantung situasinya. Nah, itulah sedikit informasi tentang pertarungan dan perbandingan macan tutul dan anjing liar Afrika. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton dan semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih telah menonton!